Pemirsa, salam sehat buat kita semua. Saya Coki Sitohang kembali lagi menjumpai Anda dalam program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Di sini kami kasih solusi, Pemirsa. Jadi kalau Anda datang dengan masalah kesehatan, Anda akan pulang dengan membawa solusi. Kirimkan cerita atau riwayat kesehatan Anda kepada kami lewat alamat di bawah ini. Pemirsa, di usia 60-an, biasanya banyak orang yang sudah mulai merasa bosan dengan rutinitas mereka. Bahkan sebagian kehilangan tujuan hidup. Tapi hari ini kami ingin berbagi dengan Anda mengenai kisah nyata tentang seseorang yang menemukan cara untuk membuat pensiunnya, mengubahnya menjadi waktu yang penuh dengan makna, sehingga bisa menginspirasi banyak orang di sepanjang perjalanan hidupnya. Ini keren banget. Tentunya dengan penampilan yang sehat dan bugar. Saat ini saya bersama dengan Pak Eko di sebelah kiri saya yang di usia 83 tahun jelang 84, tetap bugar dan siap berbagi cerita. Namun sebelum ke Pak Eko, kami tunjukkan profilnya Anda pasti terkejut. Salam sehat buat Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Preticia Suvarli. Salam sehat. Horas! Horas. Sehat bugar dan oya. Semangat. Pak Eko, salam bugar. Bener nih mur 84. Lihat KTP hanya. Karena saya tidak pernah merasa tua gitu loh. Pemirsa, saya ajak Anda untuk main di benar atau salah? Kira-kira Pak Eko, pernyataan-pernyataan berikut menurut Bapak benar atau salah? Yang pertama Pemirsa, lansia tidak perlu melatih otot. Menurut Bapak ini benar atau salah? Salah. Selama ini karena saya selalu orang raga, jadi saya merasa diri saya itu sweet trust. Tepat jawabannya Pak. Ini salah. Otot itu pada dasarnya fungsinya ada tiga. Bentuk, gerak, pembakaran kalori. Bentuk, gerak, pembakaran kalori. Nah, kedua yang harus saya mau kasih tahu sama Anda adalah di atas usia 30 tahun terjadi penurunan hormon sehingga masa otot berkurang. Itu sebabnya latihan otot itu penting. Nah, kemudian satu lagi adalah apa? Pada saat volume otot berkurang, seringkali bersamaan dengan situasinya tidak menguntungkan terjadi penyumbatan pembuluh darah di sejuruh tubuh kita. Iya. Semakin jadi. Jadi, pembuluh darah yang makin sempit-sempit itu menyebabkan suplai darah ke otot berkurang, makin turun lagi kualitas ototnya. Pada poin pembakaran kalori, jelas karena otot adalah organ yang aktif dan sangat membutuhkan kalori. Jadi, dia membantu apa? Satu, dia membantu untuk mengkonsumsi gula darah. Konsumen gula terbesar itu adalah otot. Kemudian yang kedua adalah otot. Untuk memelihara masa otot, dia membutuhkan bantuan hormon testosteron. Dan bahan bakunya adalah kolesterol. Untuk mengontrol kesehatan Anda, baik untuk kontrol gula darah, kolesterol, bahkan tekanan darah pun, Anda harus latihan otot. Jadi, kalau otot Anda nggak kuat, Anda makin tua nih, bayangin umur 84, tiba-tiba datang dong cucunya. Opa, katanya kan, kalau ototnya nggak kuat, cucunya nomplok, jantungnya bebannya terlalu berat. Tapi ketika otot Anda terlatih, ngangkat beban yang berat untuk misalnya belanja sehari-hari, ada cucu ngajak main, ototnya itu kuat untuk menghadapi perubahan. Jadi, dia bisa membantu mengontrol tensi dengan caranya sendiri. Pernyataan yang bilang bahwa lansia tidak perlu melatih otot, menurut Bapak adalah pernyataan yang salah. Dan itu memang pernyataan yang salah. Baik, kalau ini yang kedua sekarang, pernyataan benar atau salah? Pemirsa ikut main ya. Orang tua pasti mengalami hipertensi. Menurut Pak Eko, pernyataan ini benar atau salah? Salah, salah ya. Kita tanya ke Mbak Preti, praktisi kesehatan. Jawaban dari Pak Eko sudah tepat, karena memang pernyataan mengenai orang tua pasti mengalami hipertensi merupakan pernyataan yang salah. Buktinya apa? Buktinya di depan kita semua nih ya, pemirsa ya. Ada Pak Eko di usia 83 tahun, yang sebentar lagi menginjak usia 84, tidak mengalami hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol tinggi. Buktinya bisa kok, kenapa pemirsa di rumah nggak bisa? Memang, seiring dengan meningkatnya usia atau bertambahnya usia, darah menjadi lebih kental. Pembuluh darah menjadi bekaku, terjadi penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Hal tersebut dapat beresiko terjadi hipertensi. Tetapi, hipertensi itu sendiri sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya apa? Contoh lah yang dilakukan oleh Pak Eko. Menerapkan gaya hidup sehat, menghindari aktivitas-aktivitas tidak sehat seperti merokok dan mengonsumsi alkohol. Ditambah lagi menjaga kualitas darah dan pembuluh darah sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pak Eko adalah menggunakan teknologi laser. Pernyataan yang menuliskan disana kata-katanya orang tua pasti mengalami hipertensi, itu justifikasi. Karena pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, sudah dijelaskan oleh Provinsi Kesehatan. Pak Eko, keren banget. Pak Eko, mari kita cek terlebih dahulu profil dari Pak Eko narasumber kita kali ini, sebelum kita dengar cerita inspiratifnya. Eko Hartono, tak sedikit orang yang merasa pangling ketika melihatnya masih sehat dan bugar di usia 83 tahun. Tentu, kondisi ini tidak didapatkan secara mudah. Sejak usia 60 tahun, Eko rutin pergi ke gym untuk berolahraga. Motivasinya, ia ingin bisa tetap sehat walaupun sudah pensiun bekerja. Dan walaupun usianya sudah tak lagi muda, ia masih kuat mengangkat beban hingga 40 kg. Kesehatannya pun kian meningkat setelah ia rutin menggunakan teknologi laser. Eko merasa badannya menjadi lebih bugar dan tidak mudah sakit. Ia percaya, kesehatan adalah kunci dari produktivitas. Oleh karena itu, Eko juga sudah mengatur pola makannya menjadi lebih sehat. Eko pun berharap, tak hanya dirinya yang bisa tetap sehat di usia lanjut, tetapi juga banyak orang yang bisa merasakan hal yang sama. Wah, keren-keren dokumentasinya, Pak. Pak, saya bawakan dua dumbbell buat Bapak sama saya. Mari, Pak. Ini cukup berat, Pak. Wah, ini cukup berat ya, kelihatan ya. Ini 10-10 ini. Bapak yang kiri, saya yang kanan. Oke, aman, Bapak. Hammer curl. Terus. Up and turn. Nice, there we go. More, Pak. Dua. Oh, nice. Satu lagi, Pak. Terakhir. And go. Gimana, Pak? Rasanya? Ya, sering gitu sih, nggak tahu. Saya tahu nggak perhatikan banget ya. Pak, saya latihan-latihan aja gitu. Pak Eko memilih pola hidup yang tepat dan itu konsisten dia lakukan. Termasuk beberapa tahun terakhir ini Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Apa rasanya di tubuh Bapak setelah konsisten menggunakannya, Pak? Ya, merasa sehat aja gitu. Jadi fit gitu badan kita. Nggak mudah sakit. Misalnya kadang-kadang kalau saya udah merasa nggak enak badan, langsung saya nge-gym olahraga gitu. Obatnya justru malah berolahraga? Nanti kalau sudah keluar keringet, kembali sehat lagi. Rasanya enak lagi, udah nggak pikiran apa-apa lagi. Bapak pakai laser. Kemudian Bapak rutin nggak cek kesehatan Bapak? Tiap tahun subjek. Ada keluhan nggak, Pak? Nggak ada ya. Semacam-semuanya bagus. Kolesterol ini saya paling 150, 155. Tensi sekitar 130, kadang-kadang 125. Nggak tentu sih, bawahnya 75-80. Gula darahnya gimana, Pak? Gula darahnya juga menurut ceritanya ya. Saya juga gitu tahu. Tes dalam keadaan nggak puasa, nggak ada 100. Kurang-kurangnya 100, 103, 102 gitu. Biasanya mereka-mereka kalau dalam keadaan cerita-cerita dokternya, kalau nggak puasa itu bisa sampai tinggi. Apa kata dokter kalau ketemu Bapak? Di usia Bapak sekarang? Ya, seperti yang saya ceritakan waktu saya tes mengenai jantung ya. Saya suruh treadmill, suruh lari, ditesin semua. Jalan terus gitu. Jaman-jaman itu kurang lebih ada setengah jam lebih. Nggak salah tuh hasilnya kan direkam seluruhnya. Ya. Diserahin ke dokter. Saya masuk, terus ke dokternya baca. Saya suruh bilang apa katanya? Pak perlu dokter, berobat dok. Obat apa? Dia bilang gitu. Sudah. Cakep. Saya jadi merasa yakin diri sendiri bahwa saya itu cukup sehat. Amin. Jadi saya nggak mikir sakit tuh nggak mikir. Memang nggak cuma berdasarkan perasaan pemirsa ya, tapi Pak Eko melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan pemeriksaan yang dilakukan bukan pemeriksaan kesehatan sederhana loh pemirsa. Lengkap yang komprehensif sampai ke pemeriksaan treadmill pun kuat lari setengah jam tanpa ada gangguan jantung. Kemungkinan besar orang yang umurnya setengah dari Pak Eko pun belum tentu bisa menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Betul. Pak Eko juga ada menggunakan teknologi laser ya. Sudah ada 7 tahun, 10 tahun? Kurang lebih sekitar 6-7 tahun. 7 tahun. Jadi pola makan sehat, olahraga, penggunaan teknologi laser yang sudah ada 7 tahun yang lalu, itu semuanya bekerja sama, mendukung supaya Pak Eko lebih sehat. Dan artinya apa? Pemeriksa juga bisa melakukan ATM, amati tiru modifikasi. Apa yang dikerjakan Pak Eko untuk supaya Anda bisa lebih sehat lagi di masa depan. Senang rasanya hati ini melihat orang yang sudah memasuki usia 84 tahun masih terlihat bugar, sehat, aktif. Seperti Pak Eko ini pemirsa ya. Dan beliau sadar betul bahwa untuk melengkapi kesehatannya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Teknologi laser yang dipakai oleh Pak Eko adalah dokter laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Anda yang punya keluhan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan juga keluhan kesehatan lainnya, dengan penggunaan rutin teknologi laser ini maka akan dapat membantu mengatasi masalahnya dan mencegah terjadinya komplikasi. Praktis kok, mudah digunakan. Terapinya bisa dimana saja, kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembulu darah dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda sini. Bagian nadi ini pemirsa ya. Inilah nomor call center yang bisa Anda hubungi untuk memesan dokter laser. Tim call center kami akan menjelaskan cara detilnya untuk mendapatkan teknologi ini. Namun ingat pemirsa bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Bisa jadi Anda bertanya-tanya, kok bisa Pak Eko di usia 84 tahun ini masih konsisten melakukan latihan otot? Apa nggak bosen Pak? Dari dulu latihan, latihan gaya hidup sehat, makannya juga diatur. Kuncinya Bapak, konsisten itu sebenarnya apa Pak? Setiap kali latihan otot, itu merasa segar badan kita. Segar, jadi nggak ada, rasa sakit-sakit itu nggak ada. Dan banyak kan teman-teman juga pada mendukung gitu loh. Pak Eko, sebagian lansia memilih untuk melatih tubuh mereka supaya terhindar dari sebuah penyakit berbahaya. Penyakit yang identik dengan lansia. Pemirsa, tahukah Anda tips mencegah osteoporosis di usia lanjut? Di sini saya akan membagikan tips untuk mencegah pengroposan tulang dari sejak dini. Yang pertama adalah harus latihan otot kayak Pak Eko, minimal 2 kali per minggu. Lalu yang kedua, cukupi kebutuhan kalsium harian Anda. Bisa dari susu, bisa dari tahu, maupun dari tempe. Lalu yang ketiga, perbanyak jemur. Jemur yang baik itu adalah jemur di jam 10 pagi sampai jam 12 siang, cukup 5 menit saja. Kenapa saya bilang jam tersebut adalah jam yang baik? Karena jam tersebut UVB-nya udah banyak, udah panjang lombangnya, udah pas untuk mengubah provitamin D di tubuh Anda menjadi vitamin D. Dengan vitamin D yang tercukupi, maka asupan kalsium yang Anda makan bisa terserap dengan baik. Dan yang terakhir nih, adalah mempertahankan postur tubuh dengan baik. Di sini kita sama-sama lihat ya, Pak Eko sudah menggunakan back support belt atau korset medis khusus yang dapat memberikan perlindungan 360 derajat terhadap tulang belakang dan otot pinggang kita. Bisa Anda gunakan sebagai pencegahan, terapi, dan juga untuk Anda yang sudah mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang, untuk menjaga tulang belakang Anda dengan lebih baik lagi. Boleh nggak Bapak berdiri sebentar berjalan ke arah saya? Waduh, luar biasa. Luar biasa menjadi lebih tegak dan posturnya menjadi lebih baik. Lebih tegak, Pak. Apa rasanya, Pak? Ya, enak, kan, saya? Hah? Nyaman gitu? Nyaman. Nyaman. Seperti didukung bagian belakang Bapak? Ya, seperti di KIT Press, ya. Ya, ya. Silahkan duduk kembali, Pak. Saya juga lihat tadi waktu Bapak duduk, Bapak berasa lebih... ...antusias. Ya, betul, betul. Lebih percaya diri. Bapak, pemirsa, betul. Pak Eko sudah pakai teknologi laser. Dari ceritanya tadi, belum ada satu hal yang menonjol sebagai sebuah keluhan. Bapak rutin pakai lasernya? Berapa kali sehari? Ya, kalau malam itu biasanya mau tidur, Pak. Sambil ketiduran malah. Bapak kan tahu tubuh Bapak. Dari umur 60 Bapak latihan beban, latihan otot. Kemudian pola hidupnya Bapak jaga. Stressnya sudah Bapak kendalikan. Bapak merasa baik-baik saja. Kenapa Bapak masih mau pakai laser? Ya, untuk pencegahan kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu ya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobatin. Bapak sempat cerita bahwa teknologi laser yang beliau pakai ini membantu meredakan nyari-nyari otot. Betul ya tadi Bapak bilang begitu? Betul. Di bagian mana, Pak, terutama? Kadang-kadang kalau sini agak pegel, saya dudukin gini ya, tempelin aja. Sampai habis waktunya. Ya, rasa hilang. Begitu pun di sini, saya ikut aja di sini. Kan suka pegel-pegel di sini, hilang. 7 tahun terakhir Bapak menggunakan teknologi laser, kondisi tubuh Bapak aman, baik, tidak ada kendala. Tidak ada. Produknya sendiri ada kendala enggak? Selama ini cuma kalau baterai habis ya, di rumah aja. Itu bukan kendala, Pak. Gitu aja, tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Durabilitasnya bisa dipercaya ya. Teknologi laser ini memang dulu, apalagi sekarang sih mungkin sudah banyak yang tercerahkan ya. Tapi kebayang enggak? Dulu itu orang enggak ngerti terlalu detil. Kok bisa laser itu dipakai untuk kesehatan? Iya. Iya. Ternyata manfaatnya banyak di dunia medis untuk kesehatan mata. Dulu mana ada orang operasi mata dengan laser kan? Sekarang kayaknya sudah sangat biasa. Dulu mana ada fisioterapi pakai laser? Sekarang banyak. Dulu enggak ada orang yang pakai laser untuk pembuluh darah. Sekarang banyak. Dan Bapak ini termasuk pionir ya. Penggunaan teknologi laser sudah 7 tahun. Kok bisa teknologi laser itu membuat energi Bapak bertambah? Sebetulnya semata-mata bukan energinya nambah, tapi mengoptimalkan yang ada. Gula yang ada di dalam sel darah merah Anda ketika terjadi penggumpalan tidak bisa kepakai. Dengan bantuan teknologi laser, dia diurai itu penggumpalannya. Dengan demikian apa? Si darah tadi bisa menghantar, bisa terhantar ke target organ otot. Dan ketika ototnya sudah terbiasa terlatih, volumenya banyak, maka si otot itu bisa mengkonsumsi gula, makan gula. Energi kita terasa naik, gula darah kepake, diabetes terbantu. Kolesterol kepake, kolesterolnya turun menjadi normal. Kemudian dia juga membantu membuka pembuluh darah karena merangsang produksi oksida nitrit. Tekanan darah menjadi normal. Pakai teknologi lasernya untuk mendukung kesehatan Anda sekarang juga. Toh bermanfaat buat Anda. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Eko, ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada dua pembuluh darah yang besar, namanya arteri radialis dan arteri ulnaris, yang ketika disinarkan dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat nitric oxide yang akan ikut beredar dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Manfaatnya membuka pembuluh darah sehingga membantu mengendalikan tekanan darah Anda. Mencegah penempelan sel-sel keping darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah. Kualitas darah Anda meningkat. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan, ini ada 6. Ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, dan HT7. Itu juga terstimulus dengan baik. Manfaatnya apa? Menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan juga memberikan efek ketenangan atau relaksasi. Karena sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang neurosikiatri. Alhasil, serain hormon melatoninnya terbantu, terproduksi dengan baik, tidurnya menjadi lebih lelap, di saat bersamaan memang ada efek relaksasi yang dirasakan oleh tubuh Anda. Ini ada ekstensinya nih, yang bisa digunakan di dalam rongga hidung, kita sebut dengan intranasal. Aliran darah di area kepala menjadi lebih baik. Mencegah kepikunan nih, khususnya untuk para lansia seperti Pak Eko ya, biar fungsi kognitifnya masih bagus, di usia 83 masih bisa ngobrol, ikut dalam percakapan yang aktif, itu kan pasti membutuhkan memori dan juga daya pikir yang bagus. Nah, agar bisa mencapai target kita nih sekarang kayak Pak Eko nih ya, maka Anda perlu menggunakan teknologi laser secara intranasal. Bisa digunakan juga untuk Anda yang mengalami sinusitis, migren, vertigo, atau memang sudah mengalami serangan stroke, membantu proses memulihan, dan juga membantu mencegah stroke berulang. Tapi tentunya kualitas darah dan pembuluh darah harus dijaga. Otot juga penting untuk kita jaga. Melatih otot bisa secara aktif, bisa secara pasif, secara aktif latihan beban. Secara pasif Anda dapat menggunakan teknologi ENMES, atau Neuromuscular Electrical Stimulation, yang dapat membantu menjaga otot Anda dari penyusutan. Ingat, fungsi otot ini gak cuma memberikan bentuk keindahan, tetapi salah satu fungsi otot adalah membantu mengendalikan gula darah dan kolesterol Anda. Jadi dengan melatih otot kita, maka kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah kita juga menjadi lebih stabil. Ini adalah ilustrasinya dari penggunaan teknologi laser dan teknologi ENMES secara bersamaan. Gak cuma yang sudah sakit seperti orang stroke yang membutuhkan teknologi ini, orang yang masih sehat seperti saya, Bang Paidon, dan Bang Coki, juga membutuhkan teknologi ini sebagai pendamping gaya hidup sehat kita. Pakai laser sekarang pemirsa, supaya nanti pemirsa bisa mengikuti jejak langkah, bukan hanya Pak Eko, tapi masyarakat Indonesia ini ada juga yang lansia seperti Pak Eko, pakai laser, kisahnya mirip sama Pak Eko, dan kualitas kesehatannya meningkat. Saya ajak Anda untuk menyaksikan kisahnya sedikit saja. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah, kalau tidak salah, sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser, saya tidak mengalami hitam kembali. Dan yang jelas, saya juga tidur lebih baik. Jadi Pak Eko, setuju kan Pak, kalau ada kalimat yang bilang seperti ini, menua itu pasti, tapi menua dengan sehat adalah pilihan kita. Setuju ya Pak Eko? Setuju. Pak tolong di kesempatan yang baik ini, Bapak kasih semangat dong buat pemirsa di rumah, khususnya buat generasi muda, yang umurnya jauh di bawah Bapak, supaya mereka bisa mengubah pola hidupnya, dan mengikuti jejak Bapak yang di umur 84 seperti sekarang, sehat dan bugar, termasuk penggunaan teknologi laser. Monggo Pak, silahkan. Yang penting hidup sehat, makan yang sehat, rajin olahraga. Saya yakin Anda akan sehat seperti saya. Jangan lupa pakai laser. Terima kasih Pak Eko buat pesannya. Semangat selalu Pak. Saya sampaikan sama Anda bahwa menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Anda mau pilih yang mana? Mau menua dengan sehat atau menua dengan sakit-sakitan? Kalau mau menua dengan sehat, ada tiga pilihan yang saya ingin kasih bantu untuk Anda. Pilih untuk makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan, pilih untuk rajin berolahraga, dan pilih menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda. Ini pesan saya. Ya, take action sekarang juga sebab Anda penting untuk melakukannya dan Anda akan beruntung jika Anda melakukannya. Pemirsa, tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan tips untuk menjaga kekuatan, keseimbangan otot pinggang, dan cegah osteoporosis. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dengan teknologi berpaten, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, serta menopang tubuh dengan baik. Nah, manfaat yang tadi kami jelaskan itu hanya ada di produk Dr. Q Back Support Belt. Tidak ada. Di produk lain. Dan tadi Pak Eko juga sudah menggunakannya. Sempat dicoba ya, pemirsa. Beliau mengakui bahwa ada perbedaan. Badannya itu merasa lebih tegak, jalannya lebih seimbang, dan seperti ada yang menopang. Ya, itu realnya, kenyataannya. Dan ketika berdiri, keduduk, kemudian dari duduk ke berdiri, juga terasa perbedaan yang signifikan, yang membuat dirinya tetap nyaman. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh para lansia. Dan bukan hanya para lansia, namun juga kita semua. Manfaatnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Dan untuk mendapatkannya, segera hubungi call center kami. Nomornya sudah muncul di layar. Karena produk yang asli dan bermanfaat, berpatent, itu hanya ada di GoGo Mall. Mantap betul. Terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah mendapatkan poin penting yang kemudian dirangkum menjadi intisari, yaitu bahwa menua itu sudah pasti. Ini tidak terhindarkan, pemirsa. Tapi, menjadi sehat di usia tua tetap merupakan pilihan kita masing-masing. Jadi, pemirsa pilih yang mana ini? Kalau memilih yang sehat, seperti kata Bang Paidon tadi, ya gunakan teknologi laser sekarang juga. Saya ingatkan kembali bahwa Dr. Laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya kolesterol tinggi, diabetes, dan juga mengalami hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin alat ini, maka bantu atasi permasalahan-permasalahan tadi dan mencegah Anda dekat dengan komplikasinya. Pemirsa terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda. Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migraine, sakit kepala, insomnia, sinusitis. Dan bagi yang masih muda, belum punya keluhan kesehatan apapun, alangkah lebih baiknya jika Anda menggunakan Dr. Laser sekarang juga. Sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Ingat pemirsa bahwa produk Dr. Laser yang asli berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Segera hubungi nomor telepon yang tertera di layar. Inilah yang resmi yang bisa Anda berkomunikasi dengan tim kami, sehingga nanti kami akan antarkan satu atau lebih unit teknologi laser yang namanya Dr. Laser. Terima kasih atas atensi Anda pemirsa. Dan kami mohon bantuannya untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terkait program kami Go Healthy. Supaya kami bisa terus menyajikan bahan-bahan terbaik ke layar kaca Anda. Saya Coki Sitohang, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!